Halo guys, balik lagi dengan saya di channel IKBT Sebelumnya sorry banget ya, soalnya saya ini sudah cukup lama ya Bukan cukup lama sih, soalnya sudah lama banget Ini gak tau berapa bulan saya gak upload video Dan sekarang ini saya upload video, tapi bukan Rise of Kingdom boss ya Sedikit info, jadi sampai sekarang ini saya sebenarnya masih tetap main Rise of Kingdom Cuma masih belum upload video tentang Rise of Kingdom ya Tapi nanti kedepannya saya bakal coba upload Rise of Kingdom lagi ya Oke, jadi sekarang ini saya mau bahas salah satu game baru Ini bener-bener baru banget ya, nama gamenya itu Dawn of Dynasty Jadi game Dawn of Dynasty ini baru rilis tanggal 25 Agustus 2021 Agustus, September, Oktober, sekarang November awal ya Kurang lebih 2 bulanan lewat dikit lah ya Game ini rilis Jadi game ini tuh bener-bener mirip sama kayak Rise of Kingdom ya Bahkan saya bisa bilang game ini tuh mirip 95% Dari mulai event, bundel, sampai beberapa fitur yang ada di game ini juga Itu sama kayak Rise of Kingdom Gameplaynya juga sama ya Kita bisa gerakan pasukan-pasukan kita itu di map secara luasa gitu Pokoknya suka-suka kita lah, sama kayak di Rise of Kingdom Cuma perbedaannya disini tuh ada di komandannya Kalau di Rise of Kingdom, komandan-komandannya itu diambil dari toko-toko sejarah ya Nah kalau di game ini tuh, kita bilangnya bukan komandan Tapi kita bilangnya Maiden bos ya War Maiden Biar lebih gampang kita bilangnya Maiden aja lah Nah Maidennya ini Itu diambil dari toko-toko Bukan toko-toko sih ya Dibikin Seperti anime-anime gitu lah bos ya Dan kalau buat pecinta anime Saya rasa sih game ini bakal cocok ya buat kalian Sebenernya saya ingin kasih tunjuk ya War-nya tuh kayak gimana Cuma karena Kingdom 3 ini tuh sekarang sudah Sudah masuk di fase damai bos ya Seperti di Kingdom-Kingdom baru di Rise of Kingdom Kalau awal-awal tuh kan banyak konflik ya Nah ini tuh sudah Kita sudah nempatin ini sih bos ya Tempatin Lost Temple lah Kalau di Rauka bilangnya Lost Temple ya Kalau disini kita bilangnya Luoyang Jadi sekarang tuh sudah bener-bener damai Gak ada war-nya Jadi ya saya gak bisa kasih tunjuk Gameplay war-nya tuh kayak gimana Yang pasti sama Bener-bener sama kayak di Rauka ya Terus ini kita juga besarkan Wilayah-wilayah seperti ini Ya sama aja lah kayak di Rauka Setelah saya main game ini tuh Kurang lebih 2 bulan bos ya 2 bulan lebih Saya dapat beberapa info Jadi banyak ternyata Player-player dari Rise of Kingdom Itu yang main game ini Tapi gak begitu banyak sih ya Dan setengahnya Atau mungkin seperempatnya Itu player-player yang memang Bener-bener baru pertama kali Main game sejenis seperti ini Dan ada beberapa juga Yang saya tahu itu Ada player-player yang pindahan Dari game Lord Mobile Jadi sedikit info Game ini tuh developernya IGG bos ya Developer yang sama dengan Game Lord Mobile Makanya gak heran Kalau banyak juga player-player Lord Mobile Yang main game ini Kayaknya kita bahas soal ini dulu ya Struktur bangunannya lah ya Bangunan yang ada di map ya Kalau di Rauka itu kan Ada beberapa temple-temple gitu ya Kayak Sangtum dan lain-lain Mungkin disini juga tuh ada bos ya Cuma namanya aja yang beda Makanya disini saya bilang tuh Game-nya bener-bener 95% Mirip kayak Rauka Cuma Ada beberapa sedikit aja Yang beda gitu loh Dari kayak komandannya itu ya Sama nama-namanya aja Nah disini ada Lintau Oh ya di zona satunya ini juga Ada ini sih ya Tiansu Sebenernya namanya itu Kalau menurut saya Agak susah-susah gitu loh Beda kayak di Rauka ya Sangtum Terus apelagi ya Yang sehafal tuh cuma Sangtum doang loh Tapi ada banyak ya Di Rauka itu ya Kalau di Rauka itu namanya tuh Kayak simple-simple gitu Tapi mungkin karena saya Sudah lama main Rauka Makanya sudah hafal Dengan nama-namanya ya Bukan hafal nama-namanya gitu Mungkin sudah familiar lah Untuk penyebutan nama-namanya Tapi kalau di game ini tuh Kayak susah gitu Tiansu Terus Luoyang Itu Kayak susah aja gitu Diingat Nah terus di game ini juga tuh Dari sistem Sistem kerajaannya ya Sistem servernya Kalau misalnya kita sudah Nempatin Lost Temple Kalau disini Luoyang Itu ada Buff kerajaannya juga Bos Sama bener-bener sama Kayak di Rauka Disini namanya Gelar Kingdom Disini ada Menteri Pendidikan Ngasih buff speed Pelatihan Plus 10% Ya sama aja lah Kayak di ini Rauka ya Ada buff-buff Kerajaannya juga ya Operator Speed konstruksi Plus 10% Terus ada Menteri Pekerjaan Menteri Pekerjaan Speed reset Plus 5% Ya sama lah Kurang lebih ya Terus ada ini juga Ini ya Apa sih namanya ini Buff dari kerajaan Tapi yang Ngasih Nerve gitu loh Ngasih Defnya Min Terus Speed pelatihan Min Gitu-gitu lah Sama pokoknya Kayak di Rise of Kingdom Jadi kemarin-kemarin Itu ada beberapa Orang yang Kayak nanya gitu ya Ini kalau game ini Itu bener-bener mirip Kayak Rise of Kingdom Kira-kira nanti Kedepannya bakal ada KVK Apa enggak Nanti Kedepannya Saya yakin Bakal ada KVK Bakal ada sistem KVK Karena game ini Itu Kalau misalkan Sudah nempatin Loyang Sudah nempatin Bangunan yang ada Di tengah itu Itu kan sudah Kalian sudah gak bakal Ngapa-ngapain lagi Gitu loh Kerjaannya ya Cuma Nge-push power Nyangkul Udah gitu aja gitu Kalau misalkan Gak diadakan KVK Kayak di Rise of Kingdom Playernya lama-lama Bakal bosen gitu loh Cuma untuk saat ini Memang masih belum Belum ada ya Fitur KVK Di game ini Karena ya Masih baru dan Servernya juga Itu masih sedikit banget Bos Bener-bener masih sedikit Terakhir kali Saya tahu itu Ini server baru sampai Di Kingdom 18 Kalau gak salah 18 atau 19 Gitu ya Dan Oh iya Satu lagi bos ya Jadi di game ini tuh Gak ada fitur Jam Bos ya Itu yang saya Agak kecewa sih ya Jadi kita gak bisa Bikin akun jam Kayak di Rise of Kingdom Kita bikin akun jam Maksudnya kita bikin Akun di Kingdom baru Tapi Jangan sampai lebih Dari TH7 Kalau disini Bilangnya TH ya Kalau di ROK Bilangnya CH Kalau kita gak lebih Dari TH7 Kita tuh masih bisa Nge-jump Dengan Beginner Teleport Kalau di ROK Nah disini kan gak ada Kita pakai Beginner Teleport Untuk pergi ke Kingdom Yang lebih baru lagi Jadi ketika kita Sampai di Kingdom Yang baru itu Power kita Sudah lumayan lah Sistem jam tuh Seperti itu ya Maksudnya ya Akun jam Cuma disini Mas belum ada Dan kita juga Gak bisa ngecek server lain Kalau di ROK Kan bisa ya Ya maklumnya aja lah Soalnya ini game Bener-bener masih baru ya Dan jujur bos ya Ini game tuh Banyak bugnya Tapi untuk awal-awal ya Dan menurut saya Bugnya itu Parah banget sih ya Nah di awal-awal tuh Kita nemu bug Kita tuh gak bisa Hit pas level 2 Dulu kalau gak salah Kita gak bisa hit pas level 2 Jadi pas level 2 Begitu eventnya muncul Kita gak bisa mukul bos ya Dan itu berlangsung Selama 2 hari Jadi yaudah gitu Gak ada yang bisa Masuk ke zona berikutnya Akhirnya diperbarui Maintenance Sama apa namanya Developernya Dan akhirnya bisa lagi Itu bug yang pertama kali Saya dapat bos ya Nah terus Itu masih belum terlalu parah bos ya Bug yang paling parah itu Baru-baru ini Kayaknya baru beberapa Minggu yang lalu Atau minggu kemarin lah ya Jadi kalian tuh Kalau minta Buff kerajaan yang Sebentar ya Saya kasih tunjuk Ini buff Eh buff lagi Bug ini bener-bener parah sih Menurut saya Saya belum pernah nemu Bug kayak begini Di Eroka soalnya Nah jadi Kalau kalian tuh Pinjam gelar kerajaan Buff kerajaan Yang nah ini Si bodoh ini bos ya Yang speed pelatihannya Min 5% Jadi kalian tuh Nanti bakal Ngelatih pasukan Itu waktunya Cuma 1 detik Atau berapa detik gitu Jadi gak Gak ada waktunya gitu Kalian Kalau dapat Gelar ini Kalian ngelatih pasukan Pasukannya langsung jadi Itu menurut saya Bug yang bener-bener Parah sekali Cuma sayangnya Saya belum Belum mengetes ya Tapi di kingdom ini tuh Sudah banyak yang Banyak yang Kemarin-kemarin tuh Manfaatin book itu ya Makanya tuh Mereka punya banyak pasukan gitu loh Dan akhirnya Tapi sekarang tuh Sudah difiks sama Pihak pengembangnya ya Cuma sayangnya Orang-orang yang Sempat Maka Bug itu Manfaatin bug itu Gak diapa-apain Sama pihak pengembang Oke lah Kalau saya pribadi sih Ya oke lah Gak apa-apa Cuma kan ya Sebenarnya Kurang fair gitu ya Kalau buat orang-orang yang Mainnya bersih gitu kan Walaupun saya sebenarnya Kemarin sempat ini juga sih ya Sempat mau minjam Buff itu gitu loh Cuma gak dikasih-kasih Anjir Nah itu menurut saya Bug yang paling parah Di game ini Bos ya Gila loh Kalau misalkan kalian Sudah open T5 Misalkan ada Sultan Sudah open T5 Terus ketemu bug itu Dia Dia pake bug itu Gila dia bisa langsung Melatih berapa juta Pasukan T5 Untungnya belum ada Yang open T5 Gitu loh Kalau sudah open T5 Wah gila sih Dia bakal ngelatih Banyak T5 Tanpa Apa ya Tanpa batasan waktu Gila Yang penting SD nya Banyak aja gitu kan Oke sekarang saya bakal kasih lihat Untuk top power Disini bos ya Di kingdom 3 ini Untuk top satunya Disini tuh Teresaki Nah Teresaki ini Player Indo bos ya Power nya sekarang tuh 44 juta Cuma saya gak tau Dia sudah open T5 Apa belum Kalau dia fokus di reset Seharusnya dia sudah open T5 ya Kalau fokus Memang bener-bener fokus Di reset ya Di power Di power 40an juta Itu sudah open T5 Jadi awal-awal saya main game ini Itu saya jualan SDA Belum terlalu fokus Main game ini Gitu loh Karena yang bener-bener Masih sepi gitu Saya juga gak tau Keadaan di kingdom-kingdom lain Di server-server lain Juga itu rame apa enggak Tapi saya harap sih Semoga aja Kedepannya bakal rame ya Karena ini game tuh Memang bener-bener Mirip kayak Eroka Cuma bedanya itu ya Di komandanya doang gitu loh Kalau di Eroka kan Komandanya diambil dari Sejarah-sejarah dunia nyata ya Kalau disini kan enggak gitu Kita bahas apa lagi ya Oh iya soal riset bos ya Risetnya Nah kalau untuk soal riset Sebenarnya tuh gak beda jauh Sama kayak di Eroka Disini ada riset ekonomi Sama riset militer Dan ini tuh memang bener-bener Sama bos ya Kalau saya perhatikan tuh sama Riset ekonominya sama Riset militernya juga sama Nanti yang bakal berat itu Di bagian sini Nah ini nih Yang tiga ini ya Attack formation Steel armor Sama inside medicine Ini nanti bakal makan Banyak waktu ini Mungkin nanti sampai Seratus harian juga ya Mungkin Soalnya Waktu di Eroka itu Seupgrade dari level 9 Ke level 10 Itu makan waktu Seratus hari lebih itu Itu tanpa buff ya Kalau pakai buff Mungkin cuma Sembilan puluhan hari lah Paling berat tuh Di bagian ini sih bos ya Kalau untuk riset Tiga ini sama nanti Di bagian Tiga ini juga ini Tiga ini nanti berat ini Ini makan waktu Ratusan hari ini bos ya Untuk satu riset Wah gila Gila Tapi ya gak tau Kalau disini nanti Kayak gimana bos ya Kita cek apa lagi ya Unit spesialnya kali ya bos ya Nah ini unit spesial Unit spesial Untuk gerobak bos ya Tapi kalau saya perhatikan Bagus ya tampilannya gitu loh Nah kita lihat coba Yang infantry Nah ini yang infantry bos ya Ini untuk infantry ya Kalau untuk archer Unit spesialnya Disini juga sampai T5 bos ya Kalau untuk unit spesialnya Saya lebih suka Yang di Eroka sih ya Kalau di Eroka kan Unit spesialnya T5 nya itu kan Emas-emas gitu Kalau disini gak tau bos ya Gak tau ini Teresaki sudah open T5 apa belum ya Ini untuk unit spesialnya ya Terus kita bahas apa lagi ya Komandan-komandannya bos ya Tapi kayaknya kalau untuk Komandan-komandannya Saya bahas di next video aja gitu ya Soalnya bakal makan banyak waktu Oke bos ya Untuk review game Dawn of Dynasty Saya rasa Untuk saat ini Sampai disini aja dulu ya Nanti kedepannya Mungkin bakal Se-update lagi Kalau misalkan ada yang minta bos ya Oke kalau gitu Videonya sampai sini saja Semoga kalian semua teribur Sampai ketemu Di video-video yang lainnya Sampai jumpa